Hai Wih di Halo Kak Far Far Nen Forever Halo Kak Gimana guys kabar kalian Seenak itu Kak Orek tempe Enak banget Udah kangen banget gak ita kata Kok mirip Daisy Gimana ya Jawabnya Malas gak nonton aku Kenapa Oke Kekebarannya mana Ada Ada tutor verif dongnel Jadi akun baik guys Kok lag Nge lag itu Hiburan kemana aja Dina Hiburan aku gak kemana-mana sih Aku ke rumah sadara Aku ke rumah Rumah temen orang tua aku Nel kamu tau gak Apa tuh Ih kan banyak yang manggal aku Nel ya Aku biasanya kalo dipanggil tuh Den Kalo gak Dan Sebenernya Den sih kebanyakan Karena mungkin karena nama aku Daniela jadi kayak Dan Nel La La gak sih La itu La itu kayak Yang lain juga ada La gak sih Kayak misalnya Kak Ella gitu Aduh Minggu manggal siapa Aden aja Aden Terima kasih Kak Sugap Disco bowlnya Mirror bowl Sebenernya namanya apa ya guys Mirror bowl ya Atau bowlnya disco Mirror bowl Mirror bowl di langit itu Patifoya Panggil patifoya aja Boleh Kayak Guys aku bener-bener seneng itu waktu jadi patifoya Kayak Oh my god Aku bisa Mengawal Radenmas anakking Dan juga Gusti Romonya Romonya Anak King Radenmas Patifoya Guys sebenernya aku Aku mau Menunjukin sesuatu Patifoya aku males bener ya Mau menunjukin sesuatu guys Anak tau gak Apa Patifoya Ya sekarang jadi patifoya Apa tuh Kakak serumah sama Desi Iya dong Serumah Atau mau pisah aja Mau pisah aja Boleh Seperti aku pernah mikir sih Aku kayak Pengen pisah aja Dari dia Kayak Gimana ya rasanya Pasti Akan lebih damai Oke aku mau Tunggungin sesuatu Jadi Karena kemarin Desi main kita Aku juga mau main gitar guys Dan Guys FYI aku dulu Pernah belajar gitar Dari kelas SD atau SMP ya Lupa Aku mau Coba Kan Tepak aja Lagunya apa Aku malu Sebenernya Oh my god Ntar aku siapkan chordnya dulu Oh my god Ehem Jering Oke Keren Belum juga Belum guys Guys Makrumnya aku baru belajar Jadi kayak Masih Tering Tering Doang Oke Pertama Bertemu denganmu disini Eh Tunggu sambil Lihat langit Kita Menunjuk Perasaan Yang sepenting Apapun Juga Eh Juga Suatu saat Akan Menghilang Yang tertinggi Belgera Bukan Awan Itu Melainkan Diri Kita Rendah Sang Waktu Dengan Kebaikannya Selalu Menghapus Menghapus Serpian Hatinya Telah Hancur Tataplah Andangu Di Langit Biru Walaupun Kau Ber Ketap Ber Jauh Terima Kesedih 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 Kamu ingat Guys, ajarin dong Tips main gitar buat pemula gimana Semangat, terima kasih Request Rhapsody Lagu apa itu, Daniela? Itu tadi lagu jurunya Teteplah ada di langit biru Itu pernah aku bawain Di Event Ramadan Waktu Super Generation Terus Super Generation Pokoknya dua kali aku bawain Pelan-pelan Belajar lancarin chord-nya Dulu aja, Dan Oke Makasih ya, Kak Keren, Dan Makasih ya Makasih ya, udah Makasih ya, udah Guys, lagu yang gampang apa ya? Semangat belajarnya, makasih Ngelek ya, cincayo Ngelek lah Pede aja kali Iya, aku pede Nanti kalau pede Kepedean Nggak sih, nggak apa-apa Main FF gak? Kemarin aku baru main Aku main sama adik aku Tau kan adik aku yang mana Iya, iya Pokoknya Ah, ngelek kah? Ngelek Padahal aku udah Agak ngelek Ngelek Gimana dong? Ngelek kan? Oke Aman, oke Ngelek dikit Nggak apa-apa kali ya Kenapa nggak IDN Live aja Jadi abisin nanti aku IDN Live ya guys Nganji lagi Kalian mau lagu apa? Coba kita cari lagu yang gampang Kalau buat belajar apa ini? Lari lah pingwin Hasidur pingwin Susah nggak ya? Kita lihat dulu chordnya Oshibi Waduh Wah, susah guys Quartnya Kayak ada crash-crashnya gitu Dimana kalau kita Setelah lagu aja Dibanding aku yang main guitar Kurang enak didengar ya Kita setelah lagu aja kali ya Lagu rohani dong Ih, aku ada lagu rohani guys Coba ya Bentar Aku ada lagu rohani Ih Jadi Itu kan gitar cici aku kan sebenarnya Terus cici aku tuh Kalau nulis-nulis Kortnya tuh di buku Ini aku ada bukunya nih guys Bukunya kayak gini nih Aku sepil Udah lama banget Ini ya Ini kayak Kayak udah buku tua gitu lah Jangan Kak Jangan Nggak apa nggak sih guys? Nah Tadi mana ya? Kayak disini deh Coba guys Dengan lantai to shot ya Ih, siu Kak Ziavanya Tadi mana ya? Coba ya Coba ya Kasih Kasih yang ter Gimana ya lagunya? Aku lupa lagi Guys, aku lupa lagunya Tengah aku ada satu lagu rohani yang aku suka banget Tadi mana ya? Terima kasih telah menonton 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 jarang keluar rumah jadi dia ngendok disitu dia diem di apartemennya terus dia tuh gak suka keluar rumah guys nah abis itu awalnya belum tau tuh apa yang menyebabkan kerusuhan tersebut nah abis itu dia cek lah keluar kayak oh ternyata bener ada banyak zombie jadi diseluruh apartemen dia pun udah kesebar disitu setelah itu cuman gara-gara dia tinggal sendiri gak mungkin dong dia keluar jadi dia bertahan hidupnya disitu terus di dalam rumahnya itu dalam apartemen itu terus yang bikin greget dia tuh asalnya mau bunuh diri guys gara-gara keluarganya juga udah pada berubah jadi zombie semua kan cuman dia tuh kayak berkali-kali tuh mikir kayak antara mau bunuh diri atau enggak mau mau bertahan hidup itu seru sih cuman yang aku heran kenapa gak dikasih tau awal mula penyebab zombie itu bisa muncul tuh apa kayak awalnya tuh kayak dari mana bisa datang zombie-zombie guru biologi guru biologi dia bikin virus virus monster gitu kan terus nyebar lah dari tikus ngegigit siswi terus siswinya jadi nyebarkan seluruh seolah nah sedangkan kalau yang ini gak dikasih tau tapi yang bikin seru tuh kayak gregetannya sih saya kan di dalam apartemen kan kayak ada lorong-lorong terus ada apartemennya tuh ada ada jadi apartemen tuh ada apartemen seberangnya juga kayak itu satu apartemen kan cuman kayak ada seberangan itu loh jadi tetangga dia yang di depan dia tuh ternyata masih hidup juga guys belum kena terus ada yang serunya tuh pas dia pas dia udah kelaparan nih dia udah stok makan udah habis karena dia gak bisa keluar kan udah habis tuh terus si cowoknya ini masang tali masang tali jadi kayak gedung disini sama gedung sini dipasangin tali terus jadi tiap dia mau berbagi makanan jadi lewat tali tuh kayak di sing gitu kayak main flying fox gitu guys jadi itu kayak kalau asli seru sih bisa main flying fox disitu kamu spoiler biarin gak apa lah ya aku spoiler kayaknya aku pernah nonton deh ya kan aku baru nonton kemarin terus posisinya aku nonton itu sambil makan bakso bayangin makan bakso kan daging bakso tuh terus pake sambal merah terus aku liat adegan-adegan zombie yang lagi memakan manusia kayak banyak darah-darah kayak jadi aku aku kalau misalkan pas lagi ada adegan zombie yang lebih brutal aku kayak diem dulu aku kayak terus baru pas pas udah scene yang lain scene yang lagi dia yang lagi nangis atau gak lagi diem gitu baru aku makan bayangin guys tuh entah salah makanannya atau salah salah film ya aku tonton ya kan bisa-bisanya aku makan eh makan bakso sambil nonton zombie bayangin aku tuh kayak aduh nafsu gak nafsu tapi enak lagi balso nya ya kan salah kondisi banget itu mah sumpah tapi emang harusnya kalau pas nonton film zombie gak makan gak sih guys kayak yaudah gitu tapi jujur kayak ya keceplosan enggak guys astaga aku salah ngomong astaga guys iya harus udah makan duluan gak sih itu kayak survival gitu ya iya kayak survival gitu terus bayangin aku tuh kayak gergetnya tuh pokoknya pas akhirnya mereka tuh kan selamat kan mereka berdua tuh selamat jadi kayak ada cowok sama cewek nah cowoknya tuh yang tadi yang pemerintah sama terus pak sini itu yang tetangga yang diseberang yang ngasih makannya lewat tali itu loh nah mereka berdua tuh selamat akhirnya tuh karena oh pokoknya mereka tuh pas pas lagi tuker-tukeran barang lewat tali mereka juga tukeran woki-toki lucu banget gak sih guys jadi mereka kayak teleponan gitu terus mereka tuh yang kayak sambil sambil sleep call kayak lucu banget gak sih kayak cowoknya rambut kuning bener yang rambut kuning itu yang apa ya model rambutnya basket bukan ya kayak agak botak gitu tapi bukan botak apa ya yang rambutnya tuh yang tinggal 1 cm rambut kuning iya bener rambut blonde kuning ya botak iya kan botak gak botak tapi ada rambutnya warna kuning endingnya endingnya sebenernya happy happy ending sih iya kan basket basket cinta di kepung zombie ya guys gundul 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 pacu basket iya basket terus pas akhirnya mereka selamat oh ceweknya bangin ceweknya kan dari seberang kan terus dia dia mau nyamperin cowoknya ke apartemen yang ke gedung yang diseberang dengan cara dia turun pake tali dia turun pake tali tuh terus dia turun terus dia lari dia tuh pake dia bawa kapak eh apa-apa ya dia bawa kapak dia bener-bener kayak awas dingin akhirnya dia berhasil ketemu cowoknya gitu guys terus yang aku bikin keselnya ya biasanya kalo di film lain kan zombie-nya kan gak bisa maksudnya kayak gak gak sepintar itu lah gak pokoknya kan zombie-nya tuh udah gak bisa mikir apa-apa kan kayak udah gak udah gak ada pikiran untuk berpikir kayak manusia normal tapi disini zombie-nya pinter banget dia bisa manjat bayangin dia bisa manjat pake tali terus dia bisa buka pintu gimana gak gimana gak nyebelin coba kayak nyebelin banget terus bisa-bisa dia kayak kok bisa sih kayak malas banget kayak nyebelin kayak nyebelin keren zombie iya kan aneh banget ngelek cincayoh ngelek kah apa nama filmnya alive judulnya alive gak ada zombie-zombie patah-patah ngelek kah hashtag dan nyelek ngelek kah cincayoh dan ngelek sumpah tren-tubusan keren banget iya bener wah ini komennya delay komennya delay guys yang pas manjat tali ya iya pas manjat tali oh my god komennya delay aku udah bahas ini lama tapi komennya baru baru muncul sekarang oh my god gimana dong ayo betapa guys makasih ya gif-gifnya terima kasih terima kasih terima kasih ke Ivan ngelek kah guys ngelek kah guys ngelek itu tapi coba guys sekarang aku lagi bahas apa gak tau ya aku gak ngomong guys iya dijemput sama helikopter bener terus mereka kan asalnya mau ke lantai delapan dulu kan nah ke lantai delapan lah ternyata ternyata ada zombie juga terus akhirnya mereka ke atap dijemput sama helikopter udah yey ngelek iya sama istrinya yang udah jadi zombie iya ternyata nah sebelum ke atap yang helikopter itu mereka kan ke lantai delapan kan terus tiba-tiba ada yang ngelamatin tuh jadi pas mereka sini lagi di kejar-kejar zombie nya ada salah satu kamar di lantai delapan itu ada yang ngelamatin tuh bapak-bapak terus mereka ditarik ke dalam dua orang gitu ah kamu siapa kenapa kamu ngelamatin kita padahal kita dari luar gitu kan kayak terus akhirnya mereka ngobrol dikasih minum nah ternyata minumnya itu tuh kayak obat tidur gitu guys kayak racun kayaknya terus abis itu ternyata istrinya udah jadi zombie guys dikurung di kamar terus tujuan si bapak itu dua orang ini mau dijadikan umpan mau dijadikan makanan buat istrinya istrinya makan si si suaminya sendiri terus ada gitu sugesto sugesto toko yang ngak banget jadi mereka di jebak bener mereka di jebak guys itu dia itu dia paling enggak kayak pas pas lagi istrinya jadinya gigit suami sendiri kan terus suami kayak gue encan gue encan gak apa-apa gigit aku aja gitu gue encan banget ya bagian kalau misalkan istrinya udah berubah dari zombie ya ngapain di kenapa di pelihara lagi gitu mungkin kayak saking cintanya yang besar itu saking dia cinta banget sama istrinya dia cinta mati terlalu sayang bener secinta mati itu bener kisah hidup semati bersama istri oh my god cerita pengalaman horror aku udah gak udah gak mengalami pengalaman horror lagi sih puji Tuhan dan semoga gak lagi amin terimakasih Kak Arya Fajar terimakasih Kak Caura terimakasih Kak Maria Kizia terimakasih ya guys gifnya life emang seseru itu dan iya guys seseru banget sama ada drakor tapi judulnya happiness tapi gak ada happy-happynya judulnya happiness itu lama sih durasinya 16 episode kalau gak salah 16 episode kalau yang tadi live itu film jadi kayak cuma 2 jam kalau gak salah nah yang happiness ini tuh lebih lama lebih banyak pemainnya delay cinca udah nonton kingdom belum belum guys aku belum berani nonton kingdom karena katanya lumiya paling serem itu nonton flu coba din flu yang mana tuh oh oh iya guys kalau yang happiness itu si Andrew nyebelin banget iya sumpah ada yang nama Andrew nyebelin banget si Andrew aku kira cupu ternyata suhu sempah si Andrew tuh pantasan dia sering pake masker aku kira dia kayak gak mau gak mau kena covid maksudnya kayak gak mau apa ya atau enggak dia kayak pemalu gitu kan dia selo pake masker ternyata dia mantan napi udah dikejar polisi dia sok-sok polos sok-sok imut dia sok-sok pemalu sok-sok tertutup ternyata mantan napi guys sedih incir polisi udah lama sih guys drakor lama aku sekarang bingung nonton apa jadi aku nonton drakor lama yang belum pernah aku tonton pecinta film zombie ternyata iya kan pecinta film zombie seru guys tapi aku nontonnya selalu bareng-bareng gak pernah sendiri aku nontonnya bareng desi bareng bareng desi bareng cici kalau sendiri aku gak berani guys oh my god terus kayak kalau sendiri tuh sebenernya bukan takut cuman kayak lebih seru bareng gak sih terus kayak ada temen temen untuk ngebahas film itu kayak jelahkan mau nebak abis ini apa ya alurnya gitu sama aku juga pencinta film zombie oh iya kah kak sopaku salto kakayana 14 resident evil aku belum nonton kalau sendiri lebih horror sih iya bener makanya aku gak beri sendiri guys walking dead aku belum nonton itu tadi coba aku tonton tapi ramean sendiri ramean bareng lah ramean bareng the last of us belum apa itu film atau series atau drama atau apa bisa main bowling kah gak bisa kalian tau gak waktu apa namanya dilupa lagi apa itu yang waktu main rumble in the zone yang ofc event inget gak yang itu aku kan main bowling kan terus aku aku pernah coba sekali kayak waktu first try aku langsung strike aku langsung jatohin semua keren gak guys kalau misalkan ada ofc event lagi pengen lagi gak sih seru banget oh my god terus aku paling suka yang mancing sih mancing emosi yang mancing ikan seru banget yang mancing sama yang ini hipo apa sih namanya yang naik naik hipo gitu loh yang ngambil-ngambilin bola kapan ofc event lagi ya kapan ya pengen lagi sumpah seru banget cantik amat dan makasih kakak pengen juga ya kan guys kalau misalkan ada ofc event lagi mau main apa atau mau ngapain coba komen guys event di bandung gara nanti ma ya ya seru di bandung ya di bandung banyak ini banyak banyak yang seru emang gak apa-apa kalau di bandung pajet tebing ya aku ngelike guys jadi kalian ngelike gak aku ngelike banget parah ya aku ngelike banget parah otok kaji guys maaf banget sekarang gimana guys tadi aku tiba-tiba aku kayak aku berhenti gitu terus komennya juga gak jalan tapi sekarang udah jalan sih aman gak aman oke ih tadi juga gak ada ini loh aku gak ada apa namanya gak ada kalian disini di yang tengah ini loh apa namanya podium ya gak ada avatar-avatar kalian tadi sekarang ada kenapa ya terus showroom sebelumnya juga aku gak ada ini gak ada avatar kalian di tengah sini loh nih di bawah sini gak ada sekarang baru ada iya lanjut cerita cerita apa ya tadi tadi sampai mana event OFC wait kalian mau mau main apa guys kalau ada event OFC lagi aku pengen main ice skating seru gak sih mabar ep-ep boleh basket aku gak bisa main basket guys boleh sih tapi seru basket soccer susah tuh ep-ep den kes dulu aku dulu aku pernah coba main sepatu roda tapi bukan sepatu roda yang itu ya bukan yang di sepatu bocil sepatu roda yang bener-bener sepatu roda inline skate iya iya namanya itu ya takut jatuh dan aku beneran jatuh guys aku sering jatuh sering jatuh pas main sepatu roda itu tapi kalau udah jago seru sih lo memakan iya guys lo memakan seru gak sih omc event let's go let's go sih let's go banget kita mokbang mokbang gak sih atau gak lo mau masak gak sih seru siapa dong dena iya kak siapa sih kak naya lo memancing seru iya ya lo memancing seru juga bukbang esteler kita bikin esteler gak sih terus pake mangkok yang gede banget terus lomba mindahin mindahin mangkoknya tapi gak boleh sampe jatuh kalau keinget videonya itu sedih banget gak sih sumpah kayak masih gak terima aku masih gak rela kan tokan yang tuh yang esteler jatuh eh esteler datang terus guprak sakit hati sakit hati sakit hati tapi esteler enak banget gak sih sumpahku suka banget esteler udah lama gak makan esteler apalagi esteler angka-angka tau kan gak makan es wow kamu sangat sehat bagus pertahankan esteler dimakan atau diminum dimakan lah kan kental ya kan es pisang hijau udah pernah coba belum udah guys es pisang hijau juga enak sama es pisang ungu ada gak sih guys yang ungu warnanya tapi aku belum pernah coba sih yang ungu apa sama aja cuma beda warna enakan es campur iya sih di depan rumahku ada es campur tinggal nyebrang tapi bosen guys es campur karena aku sering banget makan itu dulu terus itu sebenarnya porsinya gede kan maksudnya kayak banyak gitu jadi aku kalau makan itu kalau ada acara keluarga maksudnya kayak bukan acara keluarga itu sih kalau misalkan lagi ngumpul mau makan es telar beli yang itu makannya rame-rame aku kemarin baru makan es krim es krim tiga rasa yang lain gak es er den gak ada es er lagi ya halo delin ada delin disini seblak enak enak iya seblak juga enak tapi aku sekarang lagi jarang makan seblak aku kalau seblak biasanya biasanya tuh kalau bikin sendiri pakai mie tapi kalau beli di luar aku aku selalu pakai ceker ceker enak banget ya sih guys jujur siapa yang suka ceker dulu aku gak tau suka ceker tau karena kayak keras kan ternyata kayak semakin bertambahnya umur itu semakin kayak kan ada kenyal-kenyalnya kan enak banget sumpah kayak aku suka ceker sekarang gak suka ceker cobain dulu cobain dulu gak cobain dulu gak suka dulu juga aku gak suka sih tapi semakin bertambahnya usia mungkin bakal suka dena bisa main voli gak dulu di sekolah aku sering banget pas pelajaran olahraga mainnya voli kalian liat kan aku yang di MV miregemene shimeru aku kayak gimana tuh mainnya gak bisa guys jujur aku gak bisa main voli terus aku mau minta maaf banget sama sama kakak-kakak staff waktu lagi syuting sama kakak direkturnya juga kalau si Hina tuh diulang-ulang banget karena aku sama Desi gak sejago itu oh my god kalau inget jadi kayak jadi malu sendiri badminton bisa gak badminton guys jujur olahraga yang paling aku kuasa itu berenang guys sama catur catur olahraga gak sih jujur kenapa aku bisa suka catur karena SD aku dulu kalau misalkan kalau misalkan hujan nih kan otomatis lapangan gak bisa dipakai kan by the way lapangan aku outdoor jadi kayak kalau hujan tuh yaudah di kelas nah bisa kan teori kan tapi kalau hujan tuh selalu main catur di dalam kelas jadi aku kayak udah diajarin catur sama guru SD aku sejak SD sama guru olahraga aku sejak SD maksudnya gitu guys kayak aku jadi suka catur jadi bisa main catur aku gak bisa berenang pake pelampung kok patah-patah masih patah-patah kah ayo balap renang den ayo 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 lebih suka main barbie guys aku pas kecil aku kan suka dibeliin barbie kan sama pas misalkan lagi ulang tahun nih kayak kadur dari temen-temen aku tuh barbie semua cuman aku gak tau kenapa kayak semakin aku besar semakin aku takut sama barbie sebenernya bukan takut sih lebih kayak gak tau kayak serem aja gitu kalau gak barbie iya barbie yang ini ya barbie yang barbie yang rambutnya itulah pokoknya barbie yang serem iya takut gerak bener aku serem boneka bayi iya sih boneka bayi juga pokoknya aku lebih suka boneka boneka hewan misalkan yang kayak pokoknya yang kayak yang kayak lucu gitu loh yang kayak bener-bener unreal yang kayak itu pasti gak asli gitu loh pasti gak hidup nah itu aku suka yang gitu guys takut hidup sendiri bener tau gak sih guys ada kartun namanya Doc McStuffins kalian ada yang nonton gak Doc McStuffins jadi dia tuh kayak dokter mainan terus di ceritanya tuh mainnya tuh bisa hidup bisa ngomong tapi kalau misalkan di depan orang tuanya dia atau di depan temen-temen dia dia tuh mati tapi kalau di depan dia di depan si pemiliknya ini dia hidup kan aku tuh kayak kadang suka mikir tau suka mikir apakah mainan dan bonekaku hidup ternyata gitu toy story iya kayak toy story tapi beda lagi namanya Doc McStuffins tau gak sih yang rambutnya dikepang 2 terus yang rambutnya begini nih yang naik ke atas gini lucu banget sumpah kayak gini pose nanti aku SS ya yang kayak gini guys guys tolong ini dong tolong nanti mention aku foto foto aku sama foto Doc McStuffins di di compare gitu kalau gak percaya nanti liatnya disini selamat siang foya foya udah sore gak sih oh my god dena disini nge-like cinca cinca yoh guys kenapa yang nge-like apakah kita lanjut video kak jen live kak den oh iya kah tips lolos audisi kayak aku ada tips sebenernya cuma satu sih kalian harus percaya diri udah kalian percaya diri aja waduh boleh karena kalau kalian percaya diri orang bisa ngeliat aura kamu misalkan kalian kalian lagi lagi ngomong nih beda kalau misalkan kalian gak pede sama kalian pede pasti orang bakal lebih menilai kalian wah dia percaya diri bagus nih gitu kalian malu-malu udah baik percaya diri guys banget jujur aku waktu aku kan sebenernya juga agak pemalu ya guys maksudnya kayak kayak gak yang terlalu pede juga cuman waktu lagi audisi aku bener-bener kayak udah kayak ini cuman satu kali kamu gak akan bisa ngulangin ini lagi jadi kayak yaudah kewariannya semua lebih baik kamu apa ya kayak gak apa-apa kepedean dulu aja dibanding kamu malu-malu dan kamu menyesal nantinya gitu aku kayak bener-bener udah lah pede aja dulu kayak udah lah mending kepedean aku kayak pede gitu walaupun sebenernya aku gak pede tapi aku pede-pedein jadinya itu oke terus tau gak sih aku kan waktu audisi aku mau ceritanya pas audisi jadi kan gini kan silahkan perkenalan gitu terus aku perkenalan doang terus ditanya hobinya apa terus aku bilang hobi aku berenang sama menari gitu sama dance oh coba tunjukin dong dance-nya gimana terus aku kayak waduh sekarang banget terus kayak posisinya itu kan ada pokoknya ada kameramen juga kan terus kayak ada boss-boss jepang sama ada kamelody sama ada kakak-kakak staff di depan terus sama aku ada desi ada peserta lain juga terus aku disuruh nari doang kayak oke aku langsung nari walaupun gak ada lagu aku kayak udah aku nari aja tapi kalau dipikir-pikir malu tapi kayak aku waktu ngelakuin aku gak boleh-malu kayak baru-bener yass yass gitu terus abis itu udah terus abis itu ditanyain kan dari kapan harinya aku cerita deh jadi dari kecil eh gak dari kecil sih maksudnya dari sekolah gitu-gitu pokoknya jujur terus terus aku harus tau aku kayak pernah menang lomba waktu itu lomba ini terus juara juara satu gini-gini aku kayak aku beri cerita semua kayak yang penting kita pede guys kita harus tunjukin kelebihan kita waktu audisi jadi biar kalian gak diragukan gitu terus setiap ditanya kan biasanya suka ditanyakan yakin kamu mau masuk jahadi yakin kak gitu yakin kak terus ditanya lagi apakah kamu siap kalau misalkan harus harus apa namanya mengurangi menggunakan waktu isirat kamu untuk latihan JKT siap kak gitu harus siap terus sebenarnya aku tuh kan kayak ada pertanyaan yang menjebak kan biasanya kan misalnya kan kayak nanti kalau misalkan kamu gini-gini harus tetap harus kegiatan gimana terus aku kayak terus aku kayak mikir iya juga ya dalam hati dalam hati kan terus tapi aku kayak udahlah kalau itu siap aja dulu gitu mikir nanti harus siap siap terus siap kak gitu yakin harus yakin guys jawabnya itu tips dari aku siap gak siap gak siap harus siap iya sih guys jujur tapi sebenarnya gak se-ini sih gak se sebenarnya aku tuh kayak udah mikir kan aku tuh tuh udah nyiapin maksudnya kan kalau misalkan pertanyaan buat masuk ke JKT kayaknya bakal ditanya ini deh ini ini ternyata enggak guys jadi kayak pertanyaan tuh lebih ke apa ya lebih ke ngulik personal kita tuh gimana lebih sebenarnya pertanyaannya simple jadi kalian gak usah takut guys kalau pertanyaannya susah atau gimana tapi gak tau sih beda-beda sih jadi jujur kayak waktu audisi kakak-kakak generasi 10 juga yang ditayangin itu kan yang ada live streamingnya itu pertanyaan susah banget menurut aku jadi kayak bakal beda-beda gitu loh mungkin gen 12 juga beda kan mungkin bakal sama kayak gen 13-14 juga bakal beda gitu guys sebenernya kayak susahnya tuh waktu misalkan kalian ditanya hobi terus ditunjukin sekarang gitu wow kayak lumayan deg-degan kedek-degan dingin ya terus kalian kayaknya harus mempersiapkan deh misalkan kayak kalian mau nunjukin apa nih gitu tapi gak gak selalu buat gak selalu nanti sama nari ya misalkan kalian punya kelebihan apa misalkan kayak apa ya sulap misalkan gitu terus kalian tunjukin sulap atau gak kalian bisa kayang gitu jangan kalau kayangnya jangan awas ada yang kayang beneran jangan lupa jiko ya nanti oh iya jiko oke hobinya renang berarti disitu renang iya kan jujur bingung sih tapi aku kan jopinya renang sama nari tapi disuruhnya nari sih kalau disuruh renang masa aku harus gini apa lagi ya kalau aku kalau aku bilang hobi aku catur nanti di nanti bayuan catur lagi renang angin kalau jagonya main apa itu hobiku tidur gak apa guys tidur tuh baik untuk kesehatan hobi aku belajar bahasa mandarin kayaknya bisa tuh kalian tunjukin skill mandarin kalian di mana kak teater jagit itu tuh di efek sudirman nanti 4 efek sudirman terima kasih kak indah sfr terima kasih kak ari dino only terima kasih ya kak terima kasih juga semua gift-giftnya skill aku bisa jelat siku aku diterima gak bisa jelat siku aku gak bisa guys gak kadang kadang kayak wow gitu kok ada orang yang bisa jelat siku gak bisa guys guys betulnya aku aku mau tunjukin sesuatu kalian aku bisa gerakin kuping aku sebenernya ini sih kepalanya kelihatan gak lebih kelihatan yang kiri sih gak jadi guys jadi malu deh salto bisa gak kak aku bisa ini guys aku bisa handstand tapi handstandnya cuma bertahan beberapa detik doang guys guys dulu aku pernah belajar aku tuh belajar handstand di trampolin guys awalnya banget tapi lama-lama ya di lantai juga bisa aku gak percaya oke aku tunjukin nanti ya split aku aku split aku bisa split split setengah spill sini nanti ya nanti ya main MF gak main banana split banana split aku pernah ini naik banana split banana split tuh ini kan yang yang di laut itu kan aku pernah guys waktu aku ke Bali sama aku pernah aku pernah ke ke dasar laut apa yang namanya diving tapi bukan diving yang pake ini yang ngeliat ikan-ikan kecil sama trubukara aku gak tau namanya lagi banana split banana split astaga banana split maksudnya banana split makanan iya bener makanan makanan es krim itu kan banana bot guys astaga banana split itu kan yang es krim bener gak aku juga pernah makan banana split sakit asaga asaga gesok aku malu banget hari ini aduh udah guys udah guys gak usah ketawa-ketawa udah guys banana coklat pis cok iya makasih ya atas penjelasannya naik banana split banana bot guys salah banana goreng banana goreng goreng banana goreng makanan makanan suike suike kalau ih tapi sekarang aku lagi suka banget sama sushi sama sashimi juga oh my god aku kayak dulu aku gak terlalu suka sushi tapi sekarang aku jadi suka banget kayak suka banget oh my god terima kasih Kak Kak Sugab diskonya mirrorable-nya terima kasih Kak Sugab sushi emang selenak itu bener sushi selenak itu guys oh my god kayak aku juga heren kenapa dulu aku gak suka ya sekarang aku suka banget suka deh kadannya kalau gabut biasanya ngapain sr biasanya aku ini sih terus kelo tiktok kalian tim sushi matang atau sushi mentah eh aku suka banget sama sashimi guys enak banget oke mentah lah iya mentah sih guys enak banget ikan asin aku den iya sih ikan asin pake sambal hijau eh ikan asin pake sambal apa ya sambal terasi salah ngomong lagi aku pernah nyobain wasabi tapi aku gak suka wasabi guys kayak odol rasanya eh kayak pasta gigi maksudnya kayak pedes kan terima kasih terima kasih kak anda diskonya wih sebelak or sushi aduh pilihan yang sulit ini kalau sebelak ada kuahnya kalau sushi sushi juga enak banget sushi deh sushi aku kayak lagi bucin sushi banget tau gak sih kemarin aku kayak selama beberapa hari berturut-turut aku makan sushi sushi tiap hari kayak aku sebucin itu sama sushi gak pake wasabi tapi gak bikin aja jadi sushi seblak sushi seblak jadi kamu makan sashimi gak pake wasabi enggak aku pake soy sauce soy sauce oke sebenernya kalau makan wasabi itu gimana sih caranya mesti kayak makan sushi terus wasabi atau dicampur dulu atau dicampur sama soy sauce atau gimana sublak enak ramen den iya ramen juga aku suka ramen tapi sebenernya aku lebih suka udon ramen aku gak terlalu suka ramen sih sebenernya ditaruh di atasnya aja sambur sama soy sauce oke suka nasgir gak apa itu nasgir nasi enak omnivora pemakan segala iya guys jujur jujur aku suka segala sashimi sashimi atau tuna salmon aku kayak salmon banget aku suka salmon banget onigiri kali onigiri nasgor nasgir nasi gila airnya dari mana itu nasgir bakso atau nasi goreng kemarin aku baru makan bakso tips kalau makan bakso jangan nonton film zombie siapa coba ya yang makan biasa sambil nonton film zombie aduh siapa itu sato goreng gimana gimana nasi gira-gira gira-gira emang aneh eh ada yang komen bakso daging zombie tanggung jawab ke yang lagi makan bakso guys kalian gak ada yang lagi makan bakso kan sekarang nasi lemak nasi lemak juga enak oh my god dina kamu tipe makan sambil nonton gak iya tapi gak gak selalu gak harus selalu sih kayak kadang aja kalau misalkan lagi mood pengen nonton kalau lagi makan pengen nonton sambil nonton atau gak kalau lagi nonton pengen ngunyah sambil makan tapi kalau misalkan gak juga gak apa-apa gitu gak yang ketergantungan harus selalu gitu nasi uduk iya guys nasi uduk guys kalian kalau makan nasi uduk pagi atau malem aku yang malem guys 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 aku nasi uduk bubur malem-malem kalau yang pagi itu biasanya nasi kuning atau enggak kupat tahu pagi dong iya sih tapi aku yang malem guys bayangin bayangin malem ada yang jual di deket rumah aku ada apa namanya nasi uduk pakai ayam goreng perkedel kuah kalau kataku mah best kesan jadi aku kayak coba yang lain tapi tetep aku suka tetep balik lagi dan suka coklat gak suka banget coklat guys by the way yang kemarin aku habis dari Singapura aku kan beli coklat banyak banget masih ada masih ada belum habis tapi ada yang expire bulan 6 guys jadi aku harus seput-seput habisin kan mau bantuin gak masih lama sih bulan 6 tuh berarti kan jenis martin, martin, april, mei juni juni sekarang april kan sok sini ke rumah sini sini katanya coklat Singapura murah ini katanya coklat Singapura murah guys bayangin keluarga aku kan apa namanya nitip coklat kan kayak nitip coklat ini ini tapi pas udah aku kasih geli makan kayak cuman dicobain sedikit doang jadi kayak masih ada guys siapa yang mau terus nge-like guys apa aku udahin aja apa kita mau pindah ke sebelah guys mau pindah ke sebelah aja apa kita mau pindah ke sebelah guys gimana disini hujan omok hati-hati ya kak guys apa ini waktunya aku mau baca terima kasih kak irvan terima kasih kak irvan mirrorball-nya guys guys apakah aku pindah ke sebelah gimana itu juga atau tetep disini wow pindah ke sebelah pindah ke sebelah oke aku pindah ke sebelah ya guys aku bakal bacain podium sekarang oke let's go bacain dari nomor 13 13 ada kak Calvin terima kasih kak Calvin nomor 12 ada kak Din FTR si VC si VC kak Din terima kasih ya kak nomor 11 ada kak Ayat nomor 10 ada kak Farnia Dina wih udah gak Farnin lagi terima kasih kak Indah SFR-nya Dina iya terima kasih kak Indah terima kasih kak Ivan Hafizki-nya Anin iya terima kasih kak Ivan terima kasih kak Fatar Asyidik terima kasih kak Fatar nomor 7 ada kak eh udah tadi nomor 6 ada kak Tir terima kasih kak Tir nomor 5 ada kak Arya Fajarnya Dina wih terima kasih kak Arya nomor 4 ada kak Anggara terima kasih kak Angga nomor 3 ada kak Novio Patra terima kasih kak Novio nomor 2 ada kak Yaalkori dan kurung Ucup terima kasih kak Ucup nomor 1 ada kak Sugat terima kasih kak Sugat guys terima kasih ya semoga kalian selalu diberkati Tuhan amin guys apakah kita peda sebelah oh iya Jiko oh iya guys Jiko oke terima kasih ya udah ingetin oke aku Jiko ya halo semuanya selamat sore sore kan bener kan halo semuanya selamat sore oke tetep si penari yang akan menarikmu ke dunia ku hai semuanya aku Daniela terima kasih terima kasih ya semuanya guys kita pindah ke eh aku serincek dulu bentar ah gak bisa serincek ayy yaay t padding А yelakasih selamat menikmati